Kisah seorang ahli kubur yang berhenti didoakan oleh anaknya. Kebaikan yang dihadiahkan kaum muslimin kepada ahli kubur, baik berupa bacaan Al-Quran, doa ataupun sedekah memberi manfaat kepada mereka. Syaih Zainuddin Al-Malaybari dalam Irsyad Al-Ibad alaman 33 mengisahkan ada seorang laki-laki bermimpi melihat beberapa ahli kubur yang keluar dari kuburnya. Mereka kemudian sibuk memunguti sesuatu, namun belum diketahui apa yang sedang mereka punguti, laki-laki itu kemudian menceritakan mimpinya sebagai berikut. Aku sempat heran melihat pemandangan itu, belum usai keherananku terlihat ada seorang ahli kubur yang tengah duduk dan tidak ikut memunguti sesuatu bersama mereka. Aku coba menghampirinya dan bertanya, apa yang sedang dipunguti mereka? Ahli kubur yang duduk tadi menjawab, kebaikan yang berasal dari bacaan Al-Quran, sedekah dan doa yang dihadiahkan kaum muslimin untuk mereka. Aku kembali bertanya. Lantas, mengapa engkau tak ikut memungutinya? Dijawabnya, aku sudah cukup. Aku pun bertanya lagi, karena apa engkau tidak memerlukannya? Dijawab oleh ahli kubur tersebut. Dengan katam Al-Quran yang dilakukan dan dihadiahkan oleh anakku setiap hari, anakku ada di pasar ini dan berjualan zelabiah, sejenis makanan ringan berbahan tepung dan telur. Keesokan paginya, setelah terbangun, aku langsung pergi ke pasar yang disebutkan ahli kubur dalam mimpi semalam. Benar saja di sana ada seorang anak muda yang berdagang zelabiah, sedangkan kedua bibirnya tak pernah henti berucap. Aku pun menanyakannya, mengapa angkau tak henti menggerakkan kedua bibirmu? Si anak muda menjawab, aku sedang membaca Al-Quran lalu menghadiahkannya kepada ayahku yang sudah di alam kubur. Beberapa waktu kemudian, aku bermimpi melihat beberapa ahli kubur keluar lagi dari kuburnya, seperti pada mimpi sebelumnya. Namun yang membuatku heran kali ini adalah, ahli kubur yang semula tak ikut memenguti sesuatu, kini turut memengutinya bersama ahli kubur yang lain. Makanya, begitu terbangun, aku segera pergi lagi ke pasar guna mengetahui kabar si anak muda yang biasa berdagang zelabiah sambil membaca Al-Quran itu. Dan ternyata, sekarang ia sudah meninggal, dari sepenggal kisah di atas, dapat ditarik beberapa pelajaran, kebaikannya dihadiahkan kaum muslimin kepada ahli kubur, baik berupa bacaan Al-Quran, doa ataupun sedekah, terbukti sampai kepada mereka. Demikian pula kebaikannya dihadiahkan seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Contohnya, bacaan Al-Quran, si anak muda dalam kisah di atas, hadiah kebaikan dari seorang anak, gerabat, atau siapa saja, kepada orang yang telah meninggal, cukup meringankan kesulitan orang yang telah meninggal tersebut. Benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa di antara kebaikan yang terus mengalir, walaupun seseorang telah meninggal adalah anak soleh yang selalu mendoakan. Berhenti yang mendoakan, maka berhenti pula aliran kebaikan itu, sebagaimana berhentinya kebaikan si anak muda yang membaca Al-Quran karena dirinya telah meninggal. Barang siapa masuk ke dalam kubur tanpa bekal, seakan-akan ia mengarungi lautan tanpa menggunakan perahu. Orang yang telah mati di dalam kuburnya, tak ubahnya seperti orang tenggelam yang meminta pertolongan. Berbegalah dengan takwa karena kamu tidak tahu ketika malam datang apakah esok kamu masih hidup atau tidak. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit, dan berapa banyak orang yang sakit yang malah berumur panjang. Sesungguhnya seseorang itu adalah bahan cerita bagi orang sesudahnya, maka jadilah bahan cerita yang baik untuk dikenang. Saat zakrotol maut yang dasar itu benar-benar datang, siapakah yang mampu melindungiku? Aku melihat wajah orang-orang tidakkah ada di antara mereka yang mau menebusku. Aku akan ditanya tentang apa yang kukerjakan di dunia ini yang dapat menyelamatkanku, maka bagaimanakah jawabanku setelah aku lupakan agamaku? Sungguh celaka aku, tidakkah aku dengar firman Allah yang menyeruku, tidakkah pula aku dengar ayat-ayat yang ada di surat kof dan yasin itu. Bukankah aku dengar pula panggilan kematian yang terus melayangkan panggilan dan seruan kepadaku? Maka ya Rob, akulah hambamu yang bertaubat, tidak ada yang dapat melindungiku, melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunianya. Dialah yang menunjukkan hidayah kepadaku, aku telah datang kepadamu, maka rahmatilah aku, dan beratkanlah timbanganku, ringankanlah hukumanku, sungguh engkau lah yang paling kuharapkan, pahlanya untukku. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana, gafir li, wal walidayya, walil mu'minin, yawm yakumul hisab. Rabbana, gafir lana, walikwanina, al-lazina sabakuna bil iman, al-lazina sabakuna bil iman, walataj'al fi kulubina gila lil-lazina amanu. Rabbana, innaka raufu rahim. Rabbin, gafir li, wal walidayya, waliman dakhal baytiya, mu'minan walil mu'minin, mu'minan walil mu'minin walmu'minat, walau tazid al-zalimin illa tabaraah.